ini misalnya kambing kencing dari atas kandang dia turun kesini ngalir kesini teman teman jadi dia lewat jalan ini terus sampai sini masuk kesini ini sudah uji coba dari sana itu sudah ada yang air masuk kesini cuma nanti harus diperbaikin paret kecilnya ini gitu jadi ini sudah saya setting jadi nanti kalau misalnya kotoran kambing itu dia tidak campur sama kencing tapi kalau kambingnya kencingnya di daerah sini teman teman di sekitaran sini dia tetap kesini ngalir bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yaitu mas somad di channel akmalfarm99 yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing nah video kali ini adalah yaitu request dari teman teman tentang pembuatan kandang nah menanyakan tolong di review hasil kandangnya nah buat teman teman simak videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akmalfarm99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing yuk kita ikutin videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman teman kandang yang saya mau buat cuman berhubung ada kendala kendalanya ini banyak sekali teman teman sebenarnya faktor paling tertinggi yaitu kendala di keuangan jika keuangan tidak macet teman teman maka kandang ini semua selesai dengan cepat nah sebenarnya ini tidak terlalu buru-buru saya karena apa? karena di bawah ini tanah baru teman teman jadi supaya dia itu tidak gerak dulu jadi pada intinya kalau ke tanah ini sudah tidak gerak maka saya akan buat kandangnya teman teman karena yang ditakutkan nanti kalau sudah kandang berdiri takut nanti tanahnya gerak alhasil pecah seperti ini teman teman nah ini kan pecah teman teman ya ini jaraknya ini pecahnya ini ada setengah sentian mungkin lah yang ini lah nah ini ini pecah kenapa ini bisa pecah? yaitu karena masih dalam kondisi pengerjakannya ini belum selesai teman teman jadi kenapa saya cepat-cepatkan kerjakan di atas supaya air tidak masuk ke bawah sini teman teman jadi supaya air itu dia ngalir ke sini lewat turun ini teman teman jadi air ini turun ke sini dan alhasil dia akan keluar melalui saluran itu yaitu pipa itu teman teman air akan keluar ke sana teman teman gitu loh jika ini tidak disemin teman teman disini dan disini tidak disemin maka apa yang terjadi ini tetap akan ambruk akan jebol nah di sebelah sini ini teman teman dia jebol sebenarnya bukan jebol di sebelah sini dia mau jebol cuma saya lapisin ulang supaya tidak jebol gitu loh nah ini teman teman reviewnya tentang ini ini teman teman saya akan review juga ini ini nanti kalau misalnya kambing cuma tidak tahu hasilnya seperti apa nanti ini misalnya kambing kencing dari atas kandang dia turun ke sini seret ngalir ke sini teman teman jadi dia lewat jalan ini terus jadi terus dia ke sini teman teman sampai sini masuk ke sini ini sudah uji coba uji coba dari sana itu sudah ada yang air masuk ke sini cuman nanti harus diperbaikin paret kecilnya ini gitu jadi ini sudah saya setting jadi nanti kalau misalnya kotoran kambing itu dia tidak campur sama kencing tapi kalau kambingnya kencingnya di daerah sini teman teman di sekitaran sini dia tetap ke sini ngalir gitu loh cuman insya Allah kambing itu kan jarang kencing di sini mungkin ya di sekitaran sini lah jadi dia bisa ngalir ke sana ini sudah di setting kencing teman teman karena apa kalau misalnya ini tidak dianuin teman teman tidak dibuatkan paret seperti ini paret kecil ini untuk jalannya urin ini nanti kencingnya lari ke sini alhasil disini akan becek karena di bawah ini tidak bisa menyerap urin karena sudah terbuat dari semen sudah di semen semua gitu dan nanti di bagian atap itu nanti ada ada penampung airnya teman teman jadi penampung air nanti dia akan ngalir ke sana nah gitu teman teman ya kita pindah disini teman teman ya supaya teman teman itu tahu bahwa kandang saya ini betul betul belum selesai teman teman sepenuhnya nah ini bagian sini teman teman ini belum selesai ini harus ditambah sampai sini dulu disini kan nanti rencananya buat kandang juga yang kandang lama akan dimundurkan yang kandang baru tetap nanti dibuat teman teman ini teman teman bisa perhatikan ini kan goyang ini ini bekas jebol hampir jebol ini teman teman cuman kalau sudah disemin seperti ini nah ini sudah kan sudah disemin dan ini kemungkinan tetap kuat sudah teman teman yang bagian sini bagian sana juga kuat dan di bagian sana kurang sedikit kayak ini teman teman mungkin kurang tiga meteran jika nanti ada uang buat membeli semen nanti akan saya semen seperti ini mungkin jaraknya tiga meter aja panjangnya tiga meter tingginya segini teman teman jadi diperkirakan itu semen tiga kalau disini mungkin diperkirakan kurang semen antara lima nah ini ini dulu rapi teman teman ini dulu rapi seperti ini alhasil karena di dalam itu tanah bergerak maka ini akan keluar seperti ini ini keluar ini pecah semua ini ini seandainya tidak ada ini teman teman mungkin yang pas hujan kemarin lusa ini jebol saya yakin jebol jika tidak ada ini ini kan bagian bawah di bagian bawah itu dia masuk begini teman teman batunya disini terus dia lari kesini nah model begini seandainya batu itu dia modelnya begini nah itu dia tidak bakalan jebol nah kayak inilah contohnya cuman berhubung batunya itu dia larinya begini dulu susunnya begini rata seperti ini dulu susunnya habis itu yang bagian tengah ini keluar bagian sini tetap di bagian sana masuk ke sana jadi nanti ini tetap keluar gitu loh teman teman nah itu itu kesalahan pertama saya dulu seandainya disemen model seperti ini maka biaya tidak terlalu banyak mungkin dari mulai sampai sekarang ini sampai kondisi seperti ini diperkirakan 10 jutaan habisnya teman teman nah ini berhubung apa namanya berhubung dibuat dua kali anggaplah dibuat dua kali jadi lebih banyak menelan biaya teman teman nah ini teman teman bisa perhatikan ini kan goyang oh enggak ini nah ini batu disini ada yang goyang teman teman ya nah ini model begini kan goyang teman teman nah ini bisa dicabut loh ini sebenarnya kan kan kencing jadi ini kalau tidak dibuat seperti ini teman teman jika tidak dibuat seperti ini maka disini ini bisa jebol bisa bisa jebol ini goyang teman teman ya banyak yang goyang batunya ini gitu teman teman jadi nanti saya akan lapisin ini tingginya seginilah lapisnya di luar terus di bagian sini nanti akan kita teplokin semen kita masukin semen ke dalam teman teman nah ini ini kan goyang ini nah itu ini bahaya teman teman kenapa ini bisa keluar seperti ini karena air dari sana teman teman airnya itu jaraknya mungkin 3 meter aja 3 meter kali 2 meter panjang 3 meter lebar 2 meter begininya air yang masuk ke sini sehingga bisa mau menjebolkan ini teman teman gitu loh saking derasnya hujan nah yuk kita pindah ke atas lagi nah ini teman teman nanti di sebelah sini saya akan semen nah ini di bawah ini saya akan semen dia lari seperti ini dia modelnya seperti ini teman teman ya kayak model inilah pada intinya jadi dia larinya ke sini terus sampai ujung sini teman teman akan di semen setelah itu di bagian sini nanti ada model penghalang air nah penghalang air seperti ini jadi air dari sini itu ngalir ke sini terus turun ke sana lari ke pipa itu teman teman gitu maka insyaallah kemungkinan besar ini tidak akan jebol dan di sini tetap juga harus di semen juga teman teman ini saya akan ngambil dari sini ke sininya yaitu panjang 1 meter setengah dari sini sepanjang 10 meter ini saya akan semen semua teman teman bukan 10 meter ini sepanjang 12 meteran ini saya akan semen semua ke sana kalau kandang kan ukurannya ini yaitu 9 meter maka yang keluar ke sana itu ada 1 meter setengah ke sana 1 meter setengah yaitu semuanya ini diperkirakan ada 11 meter atau 12 meteran saya akan semen depannya teman teman jadi nanti air dari atas atap turun ke sini ngalir ke sini nanti dia lari lagi ke sana gitu jadi dia muter di bagian sini muter ke sana yang bagian dari sana dia muter lewat ke sana juga teman teman jadi keliling lah pada intinya insyaallah tidak akan jebol lagi cuman kenapa ini banyak teman teman datang ke sini menanyakan kok enggak ano mas kok kandangnya di stop dulu sebenarnya bukan di stop ini di kerjakan saya sendiri yaitu perlahan lahan teman teman nah ini aja bisa teman teman perhatikan ini saking sibuknya saya ya ini sebenarnya teman teman yang minta pembuatan video itu banyak cuman teman teman ya namanya saya sibuk nah ini pengerjakannya belum selesai ini ini diperkirakan akan selesai ini akan menghabiskan semen antara 15 karung lagi 15 sak semen mungkin dia akan selesai semua teman teman setelah selesai semua maka akan dibuat kandangnya itu ini itu bisa teman teman lihat ya itu yang bagian sana teman teman itu rebah semua daun singkong yang ini pun juga rebah ini daun singkong teman teman ya bisa teman teman lihat yang daun singkong ini ini ada lebih 3 meter lah teman teman usia mungkin masih 4 bulanan usianya ini itu saking suburnya jadi dia tidak bisa menahan beban saking lebatnya daun maka daun ini dari ke bawah ini itu sudah diambil sama istri saya teman teman dari bawah ini kan sebenarnya daun ini full dari ujung bawah sampai ke atas ini full cuman dipetik sama istri ini dipetik sama istri sehingga tidak terlalu berat tapi alhasil apa teman teman ini tetap semuanya rebah ini yang disini semua rebah bagian sini jadi kalau peternak datang kesini yaitu heran melihat daun singkong saya yang sesubur ini gitu daun singkong aja tidak terawat apalagi kandang teman teman saking banyaknya pekerjaan yang harus saya kerjakan gitu loh ini kan takut jebol teman teman kandang ini kalau misalnya sampai jebol ini bukan lagi uang jutaan ini bisa dikatakan puluhan ini kalau misalnya sampai jebol nah ini kemarin teman teman dulu sempat ada yang menawar 40 juta kalau kayu dari saya jadi diperkirakan kayu sama semuanya sama hasbis itu diperkirakan yaitu perkiraan 50 jutaan tidak sampai mungkin antara 47 atau 48 habisnya ini kalau diborong teman teman cuman saya kerjakan sendiri jadi biaya itu tidak sampai segitu teman teman cuman ya lambat lah pengerjaannya itu tapi rapi lah teman teman heran semua tukang tukang disini itu dia heran pemasangan batunya ini rapi secara nyeminnya itu rapi gitu teman teman itu masih banyak yang belum selesai dan mungkin itu aja teman teman sekedar informasi buat teman teman yang request pembuatan video ini mudah mudahan tidak kecewa dengan pembuatan video saya ini dan mohon maaf sebanyak banyaknya karena lagi kondisi sibuk sibuknya teman teman ini kambing saya kemarin sempat drop semua sakit perubahan cuaca cuman alhamdulillah sudah sembuh nanti saya akan rekomendasikan untuk obatnya teman teman ya karena menggunakan vitamin B kompleks sudah tidak mampu karena saking parahnya kambing itu satu kandang alhamdulillah sekarang sudah sembuh semua nah nanti saya akan beritahu obatnya dan mungkin itu aja teman teman sekedar informasi dari saya buat teman teman yang ingin request pembuatan video mongko dipersilahkan jika saya tidak sibuk maka saya akan membuat secepatnya teman teman Allahul maafiq ila akum min tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati